Intro Halo semua, lagi dengerin Podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi Dan disamping gue udah ada korban bercandaan Twitter sih sebetulnya awalnya kita kenalan Pjort Jakubowski bener? Bener, bener Pjort Jakubowski, jadi ceritanya kemaren kalo ada yang ikutin timeline gue Gue nge-tweet sarkastik nih bilang, Pak kalo nutup LTE itu kan susah Mendingan itu aplikasinya dibilang hoax aja gitu Tiba-tiba ada yang nyaut Terus ada yang rame, undang bang buat guys gini-gini Dan kita ketemuan dan ini dia dari sini, selamat datang Ya, terima kasih mengundang saya untuk datang kesini Jadi gimana? Coba langsung aja kita ke topiknya ini Kenapa ini bukan fake? Dengan slogan Kalsi, ini bukan kabut Iya, jadi kalo kita lihat dari polusi udara, apa itu polusi udara? Langsung masuk ke hal-hal yang seperti ini Sebenarnya kalo bisa dibikin analogi, polusi udara itu seperti Ada yang debu, partikel-partikel ada yang gas Nah, apa yang mencemar menetupi gedung-gedung di Jakarta itu partikel pollution Nah, jadi salah satu hal yang penting di sini adalah Partikel pollution ini Namanya Particulate Matter 2.5 Karena size-nya 2.5 mikron Oke Nah, 2.5 mikron itu sekitar 30 kali lebih kecil dari butir pasir Nah, ini adalah di udara kita Wow Dan kadang-kadang ada konsentrasi yang tinggi Misalnya di waktu beberapa minggu ke belakang Sampai gedungnya ditutupi polusi Kadang-kadang rendah juga Nah, polusi ini kalo masuk ke dalam paru-paru kita Itu stay di situ Udah tidak bisa keluar lagi Nah, sayangnya paru-paru kita bukan kayak filter Iya Tidak bisa diganti Ya Sekali kita ada, and then that's it Right Jadi PM2.5 ini masuk ke paru-paru Dan lewat paru-paru bisa masuk ke saluran darah Dan dari saluran darah itu terjadi inflamasi Jadi sebenernya kalo kita lihat informasi dari World Health Organization Ternyata polusi udara itu menurut mereka Number one environmental threat to human health Oh Jadi itu adalah kayak latar besarnya masalah ini Ini bukan cuma masalah trend sekarang Yang semuanya batuk-batuk Tapi ini adalah masalah yang long term Yang aku garis bawahi Bukan hanya terjadi di Indonesia Oke Karena sekarang kita semua Ya ada trend yang besar Tapi ini masalah di India, di China, di Timur Tengah Ini masalah besar di negara saya, di Polandia juga Oke Jadi kita sekarang dengan globalisasi, dengan urbanisasi, dengan teknologi yang ke depan Ya salah satu akibatnya adalah polusi udara yang di sekitar kita yang bener-bener menghancurkan kesehatan kita Nah tapi ini tuh Cara kerjanya gimana sih? Kenapa kan maksudnya gue tau gue ngikutin konten lo Everyday lo buka dengan kayak Oh kita cek kondisi udara hari ini Lalalala Tapi itu gimana emang ada sensor yang di place? Ada, ada Jadi kalau dari gimana cara pengukuran kualitas udara itu dengan sensor seperti yang ini Ini adalah sensor indoor Nah apa yang terjadi di dalam sensornya Ada yang namanya optical particle counter Ini adalah laser yang bener-bener mengukur jumlah debu ini di udaranya sampai berapa Nah angka itu nanti dikonversikan kepada skala Yang dipakai oleh NAFAS adalah skala US EPA, Environmental Protection Agency Karena waktu kita membangun NAFAS itu adalah skala yang menurut kita ketat Dan waktu itu masih ada, apa namanya Comparisonnya sama Rekomendasi World Health Organization Nah jadi kalau kita lihat di sini Sekarang PM 2.5 nya dalamnya 95 Nah itu kalau lihat di timeline gue ini udah pasti ada banyak red flagnya kan Kenapa? Karena ya kita sudah hampir 20 kali lipat di atas batas World Health Organization ini 20 kali lipat? Iya Tapi ya oke Sekarang gue tuh penasaran udah gitu kan isunya sebetulnya berbarangan dengan PLTU yang baru dioperasikan gitu Sebetulnya NAFAS sendiri tuh udah berdiri dari kapan sih? Dari 2020 Dari 2020? Bener-bener pas pandemi kita Januari 2020 kita pasang sensor pertama Dan sampai sekarang sudah di 15 kota di Indonesia Ada Jabodetabek, Semarang, Bandung, Surabaya, Jogja, Malang, Bali, Belitung Jadi kita sudah ya bisa bilang mengawal kondisi kualitas udara di beberapa titik ini Setelah itu Gue penasaran yang menginspirasi apa bikin ini? Jadi waktu untuk saya sendiri karena ada kita berdua co-founder saya sama Nathan Rustandi kita teman-teman kelas Jadi untuk saya pribadi waktu sudah keluar dari Gojek aku pengen kerjain sesuatu yang terkait dengan klimate Jadi aku membaca beberapa hal tentang klimate change dan menurut saya ya klimate change is a real thing Nah jadi aku ngereset vertikal ada desalinasi air, water desalination Karena akses kepada air yang bersih itu adalah salah satu klimate problem yang kita bakal terus menerus ada Itu yang pertama Aku penasaran plastik waste energy conversion Jadi gimana sampah kita bisa jadi sumber energi Yang beberapa negara di dunia, di Denmark ada, di Singapore ada Aku penasaran itu, aku penasaran solar energy, energi surya, aku penasaran UV Sama polusi udara itu yang terakhir Nah apa yang terjadi waktu itu, aku beli sensor pengukuran kualitas udara seperti ini Dipasang di taman di rumah saya Jadi istri saya dengan istri kita pilih rumah itu karena tamannya bagus Jadi kita pikir, oh tinggalnya di Jakarta, hijau-hijauan tamannya bagus, banyak pohon Artinya itu jadi kayak oasis kita Nah ternyata polusi udara di taman kita itu sekitar 30% lebih tinggi daripada SCBD Jadi kita pikir, oh my God ini kok bisa ya? Ini kenapa? Nah yang kedua kita bawa sensor ke dalam ruangan Dan di dalam ruangan ternyata sama, luar sama dalam sama Jadi kita mulai memikirkan, oke kalau ini adalah kayak kepasraan kita tinggal di Jakarta Apa yang kita bisa melakukan untuk melindungi kesehatan kita sendiri? Dan itu jadi kayak the rabbit hole from Alice in Wonderland Cuman mendalam-mendalam lagi dan dari riset terjadi inspirasi untuk membangun sesuatu Jadi kita membangun nafas dengan misi yang simple Kita pengen membuka akses pada kualitas udara yang sehat dengan cara yang gampang dan dengan cara yang affordable Karena waktu itu ya ada yang beli air purifier, kita beli air purifier juga Tapi yang kita lihat merek-merek yang dari luar negeri itu bisa mahal sekali Bisa 8, 10, 15, ada yang 20 juta sekali ganti filter, 1, 2, 3 juta Jadi itu menurut kita nggak adil Jadi dari situ gue sama si Nathan udah kayak commit kepada masalah ini Karena ya aku lahir di Jakarta, ini adalah my hometown Kalau ada orang yang bilang, where are you from? Ya mungkin paspornya ini, tapi aku dari Jaksel Jadi gue penasaran adalah, of course lo nggak attract people buat traffic, nge-download apps dan segala macam Tapi monetizing ininya tuh bagaimana ya? Jadi, jadi Nafas ini gitu? Iya, iya Sebenarnya, dan ini bukan hal yang menyenangkan, right? Ini kayak akibatnya begini Akses kepada udara sehat bakal jadi seperti akses kepada air putih yang sehat Yang datangnya bukan dari keran kita, tapi datangnya dari kemasan Oke Jadi, udara sama air sehat itu sesuatu yang kita sebagai manusia perlu ada, right? Untuk bisa kita menjalani kehidupan kita dengan cara yang sehat Jadi yang kita membangun itu adalah akses kepada data, informasi tentang hal ini Agar masyarakat terinformasikan, kita juga kasih rekomendasi untuk solusi Salah satu solusi yang kita bikin, tapi ya ini negara yang kita bisa pilih Yang mau yang mana, mau yang ini, mau yang itu, silahkan aja, right? Tapi bener-bener dengan adanya data, kita bisa melakukan dua hal Yang pertama, kita bisa melindungi diri sendiri Yang kedua, mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan pemerintah untuk Once and for all mengatasi masalah ini Yang akan menjadi hal yang jangka waktunya Sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun Ini bukan hal yang seminggu kelar, right? Betul, betul, betul Ini bukan brief dari klien agensi ya? Ya, tentang agensi langsung gitu dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa